Selamat sejahtera di kesempatan hari ini saya bersama kameramen Donnie Pereira berkunjung ke penemu Yoga Tertawa di kesempatan hari ini tentunya kita akan banyak berbincang-bincang mengulas apa dan bagaimana sesungguhnya Yoga Tertawa itu karena di masyarakat Yoga Tertawa itu sudah bombing bagaimana apakah bisa untuk menyembuhkan suatu penyakit begitu di sini di tempat ini di Pasraman bersama Yoga Tertawa Linyo Kuning bersama Pak Kadek Siwa Ambara sekaligus penemu daripada Yoga Tertawa bagaimana tentunya awalnya menemukan Yoga Tertawa karena kan yang lihat juga dengan Tertawa kita energi kita bisa lain, sakit kita bisa sembuh kadang-kadang stress pun bisa sembuh karena kan bukannya kan saat sekarang ini kan kebanyak kondisi ekonomi apalagi di pandemi COVID ini orang stress begitu banyak gitu loh nah dengan Yoga Tertawa tentunya kita akan bisa lebih rey pria suaminasi itu berawal dari sejak kecil dia memang suka tertawa sedikit saja satu hal yang lucu dia ingat dan tertawa sendiri jadi sampai saya sekarang ikut tertawa ya kemudian di tahun 2006 ketemu dengan seorang dokter dari India nama beliau adalah Madan Kataria kebetulan beliau lah yang meneliti bahwa Tertawa itu adalah obat yang paling bujaram untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit pikiran itu nah yang ikut beliau kemudian mengikuti pelatihannya nah pelatihannya nih? di Mumbai di Mumbai di Mumbai kemudian dia pulang tidak tidak begitu saja menerapkan ajaran-ajaran beliau karena dia yang bekas seorang pendese yang tahu bagaimana kita mengemas sesuatu agar cocok dengan adat tradisi dan budaya kita sesuai dengan desa Kali Patro ya 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 mengemas lah bagaimana ini agar bisa diterima oleh masyarakat kita di Bali yang mengkombinasikan antara tarian-tarian yang ada di Bali misalnya tarian Gopalo Gopalo yang reja yang bikin kita seneng lah kemudian ada nyanyian-nyanyian yang sering kita lakukan misalnya sorak-sorak bergombira disini senang disana senang gitu kemudian Tawa itu yang bedakan sesuai dengan letak-letak gini letak-letak cakra yang ada di dalam tubuh berarti sejumlah sembilan cakra itu diletakkan pada fungsinya masing-masing begitu iya dari dari tujuh cakra itu yang bedakan menjadi empat empat cakra pertama di perut kemudian di dada kemudian di kerongkongan di kepala di hubun-hubun nah itu ini lah berarti catur cakra digunakan begini karena cakra itu kan tujuh cakra tujuh cakra yang itu ketiga cakra pertama itu adalah berkaitan dengan kesadaran kesadaran binatang dimata manusia disana itu bhuta ya kemudian kesadaran kedua adalah cinta kasih ini di dada inilah manusia kemudian kesadaran ketiga cakra tenggorokan ajna dan sahastra ini adalah kesadaran Tuhan dewa kan kita di Bali berarti konsepnya teri pakai budaya manusia dewa nah terwujudlah yoga tertawa Bali nah inilah ya yang kembangkan di Bali awalnya sih berawal di desa ini dulu di Banjarnya Kuning yang panggil PKK-PKK kemudian orang-orang lansia yang mengalami kelupaan kita coba disini dan ada hasilnya hasilnya kenapa karena setelah diteliti dipahami diamati ternyata orang sakit itu disebabkan oleh perasaan sedih perasaan menderita dan juga perasaan Tuhan perasaan sedih dan menderita inilah yang membuat orang sedikit stress ciri-ciri orang stress itu biasanya lebih cepat marah lebih mudah tersinggung sering khawatir cemas gelisah takut tanpa sebab yang jelas tidak percaya diri ragu dalam mengambil keputusan dan terkadang sering tidur tidak bisa tidur kalau bisa tidur diganggu oleh mimpi saja sedikit sudah bangun lagi nah kalau seseorang didominasi oleh pikiran-pikiran negatif ini hal pertama yang terganggu adalah pencernaan begitu terganggu pencernaan dia akan tambah khawatir tambah cemas pencernaan apalagi dia akan ke kundangan di suatu tempat kundangan upacara kundangan keodalan kundalan pernikahan yang ditakuti apa makanan di sana pedas atau tidak tidak itu kan bahasanya halus pedas ada atau tidak kan orang-orang yang terganggu pencernaannya itu kan takut dengan pedas baru jalan aja dia sudah cemas khawatir gitu kan tambah tambah gini lagi pencernaannya ini akan mendesak akan mengeluarkan gas asam lambung itu mendesak jantung sehingga jantungnya bermesalah detak jantung bermesalah padahal baru detak jantung belum sakit jantung dia pikir kena sakit jantung nah dia pikir begitu ada permesalah detak jantung dia pikir dia sudah kena sakit jantung tambah khawatir tambah cemas ini detak jantung semakin tidak teratur akan mengganggu pernapasan setelah terganggu pernapasan dia pikir kena sakit asma tambah cemas tambah khawatir lagi nah ini akan turun ke perkemihan sering kencing di malam hari dia pikir dia kena kencing malam padahal belum karena kekhawatiran itu pikiran itu kan lihat sekali orang kencing manis itu kalau luka nggak sembuh bisa dipotong kaki bagaimana seandainya saya tidak punya kaki tapi mulai cemasan menumpuk lagi nah dia akan naik yang terganggu adalah syarat dan otak sakit kepala sebelah sakit kepala seluruh bahkan pegangan biatnya kemetar mati migran kamu begitu terus ini yang akan menamah cemas namah khawatir lagi ini setiap persendian sakit sebuku-buku sakit sakit disini berangkat sakit punggung sakit pinggang sakit untung semuanya sakit dan mulai terjadi penurunan berat-berat kalau sudah begini yang namanya imun sistem turun turun nah ini yang memberikan kesempatan kepada sel-sel ganas itu untuk bertumbuh kembang maka akan melanjut dengan kanker inilah kesaktian pikiran tidak pikiran yang negatif mampu meluluh lantakan tubuh itu intinya adalah sakit-sakit yang ada yaitu 80% disebabkan oleh pikiran perasaan sedih perasaan menerita kenapa sedih kenapa menerita karena ya pertama sakit siapa yang senang sakit jangan kan sakit berat selatan gigi sudah bingung nah kelepon misi selatan berdek berat masalah kedua yang dihadapi manusia itu adalah masalah keuangan kekurangan uang kemudian kelebihan utama gitu masalah berikutnya adalah ketidakharmonisan dengan seseorang di rumah di tempat kerja di jalanan gitu kan nah tumpukan-tumpukan masalah inilah ya yang memberi memberikan respon megakit kepada tubuh dan hebatnya sakit-sakit pikiran ini kalau di jadilab gak kelihatan ada apa-apa banyak dokter yang kamu gak apa-apa sehat dokternya bilang gak apa-apa tetapi si pasien merasa sakit gitu ternyata aja jawabannya itu adalah sakit pikiran dan kalau di cek juga ke penyembuh-penyembuh tradisional itu kalau penyembuhnya jujur juga gak ada apa karena pikiran itu tidak terdeteksi pikiran sulit ya nah yang karena sumernya pada kesedihan hati pada menderitaan sakit-sakit ini hanya bisa disembuhkan oleh kebahagiaan nah disinilah yang memberikan solusi bagaimana kita bisa berbahagia gitu berbahagia akan terjadi ketika kita bisa mensyukuri apa yang telah kita capai lah baju selam putih kayaknya gak jauh gimana dia dibalasing lah baju kayaknya luong satu-satunya baju harus gue syukur artinya intinya syukurilah apa yang diberikan syukurilah aduh aja tidur aduh ngenang lupi liyuna sing lakuran gitu lah moto syukuri banyak yang tidak punya sepeda kayong gitu berarti hidup harus penuh dengan rasa syukuri kenapa bersyukur karena banyak orang yang di bawah kita masalah ekonomi banyak orang yang tidak punya uang kita kita ini kan punya uang walaupun jumlahnya beda-beda padahal ken sing ngelah sing adanya ngelah itu masalah uang semua orang butuh uang di dunia ini hanya ada orang kaya orang muskin orang muskin sama sekali gak punya uang orang kaya orang yang punya uang kita kan punya uang orang kaya kaya juga banyak kaya saudara kaya teman ini masalah uang kalau tidak punya uang sama sekali itu orang miskin kalau kita punya uang walaupun 5.000 10.000 kaya kaya itu pemahaman ini yang harus kita pahami banyak orang tidak punya uang saya tidak punya uang tapi tabungan yang lah itu kan pembohong itu kalau saya tahu banyak orang itu saya laporkan ke wudi biar diambil uang dia tidak bersyukur hidupnya masalah sakit misalnya sakit ini kita harus paham karena disini pusat penyembuhan dan penyadaran tertawa kita gunakan untuk penyembuhan 80% 20% itu penyadaran diri artinya penyadaran dan berserah diri sadar bahwa kita kaya walaupun jumlah uang kita tidak sebanyak teman kita yang pengusaha walaupun dia pengusaha dia sering kekurangan uang kita punya uang 100 ribu sudah cukup dia 100 juta belum cukup kita 100 ribu sudah cukup dia kadang-kadang 100 juta belum cukup karena banyak yang dihitungkan kita kita ini bayar kilometer kan satu dia kan banyak punya rumah bisa 10-15 dia bayar kilometer per bulan kekurangnya disana terlalu sakit 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 gede adalah orang yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit apakah swasta maupun negeri tangan kanannya ada impus dengan kirinya ada impus obat O2 O2, oksigen kemudian ada impus lagi satu memasukkan darah ini orang sakit gede kita kan tidak kena sakit gede kita hanya kena sakit cini karena setiap orang sakit tidak ada orang yang tidak sakit semasa hidup orang yang tidak sakit adalah orang yang mati orang yang masih hidup itu sakit salah satunya coba kita jalan kaki sepaku kan sepaku kan coba yang sakit terus ke jejak sepaku kudu yang masih sepaku tapi itu harapnya kepada masyarakat yang sasakat ini kan ini masih pandemi begitu katanya kan ini provodon sudah pulih tetapi yang lihat di masyarakat masih ada aja masyarakat nyongkok bengong nah bagi pemirsa ya bagaimana caranya seperti masyarakat-masyarakat seperti itu sebenarnya ya dari tahun 2020 pandemi itu adalah satu isarat dari Tuhan agar kita kembali ke alam kita punya tanam sisa sedikit tanami pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang betul-betul bermanfaat bagi diri kita karena Tuhan menginginkan kita itu dekat dengan dengan beliau beliau sebagai petiwi beliau sebagai apa beliau sebagai tegel beliau sebagai angin beliau sebagai akase nah siapa saja yang dekat siapa saja yang memelihara alam yang alam akan melindungi mereka buktinya di jaman kogte di daerah pariwisata karena mereka kan tak peduli dengan alam alam mereka betul-betul terpuru tetapi di daerah desaan di payangan di tegelalang yang masih mereka berkutak dengan alam ya mereka subur dia yang tahu ini kan ada pegawai bank yang gak kandung dia dia menceritakan diukut sama sekali minus tetapi di payangan dan di daerah-daerah kita mana itu orang pada nabung karena hasil pertanian itu gitu dan sekarang juga kita kita masih tetap diingatkan oleh Tuhan dengan adanya frank ini kan dengan adanya inflasi kemana kita berlindung ya keperti coba kita garap tanah-tanah kita tanam satu dua cabai satu tanam dua terong rakan pasti bisa asalkan jangan kita mau ingin memenuhi keinginan-keinginan kita kalau untuk kebutuhan itu pasti cukup ini rahasia Tuhan ini rahasia Tuhan ya betul supaya mereka datang disini untuk memberikan penyadaran atau gimana ya nah disinilah butuh sekarang ini di sejak 2020 lah yang sudah selalu ngomong bahwa hidup hidup berdasarkan spiritual spiritual itu spiritual itu spiritnya sekarang kan spiritual itu agak dikacaukan spiritual itu kalau dirunutkan ya pertama itu tingkat tingkat pertama spiritual itu adalah kebatinan kebatinan dimana orang itu menggunakan kekuatan pikiran kekuatan batinnya misalnya untuk mematahkan besi menjatuhkan bola biar keramik itu pecah itu kebutuhan dibutuhkan pusat perhatian gitu dan itu memang memang harapan orang agar bisa kelihatan sakdi bisa mematahkan ini bisa mematahkan kumpukan-kumpukan batu kemudian kebatinan kemudian dia tidak puas karena kekuatan batin tidak sekuat alam semesta kecil sekali otak kita kan mereka mencoba mencari roh-roh di tempat-tempat sunyi di tempat-tempat angker dia pikir bahwa roh-roh itu hebat ya mereka bergaul dengan bahwa dapat turunan bisa gini bisa gitu tetapi karena roh itu masih terbatas tidak sekuat alam mereka kalau sudah puas di sini mereka akan oh tidak ada kemudian mereka mencari agama belajar agama sastra-sastra diperdalam bagaimana bagaimana memuja Tuhan apa yang harus dilakukan sarana apa karena agama ini kan menunjukkan Tuhan itu di mana menunjukkan Tuhan itu di mana bagaimana cara mencapai beliau sudah melakukan apa-apa aturan-aturan agama belum juga kita berhubungan maka harapan terakhir adalah spiritual spiritual tetua-tetua kita di Bali sudah memiliki itu dengan ajaran yang disebut dengan siwa Buddha siwa itu adalah mengajarkan bahwa Tuhan yang berujud ada di luar kita beliau ujud beliau apa kita kan di Bali ada ajaran Buddha makanya ada kandopat Buddha bagaimana kita selaras dengan para Buddha yang kelihatan maupun alam inilah yang hidup inilah yang tampak dan yang tidak tampak bagaimana kita harmonis 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 artinya kita menghormati para Buddha misalnya memberikan kematiannya itu kemudian kandopat manusia bagaimana kita mengingat bahwa para manusia antara satu manusia dengan manusia yang lain ini bersaudara berarti itu kan yang tertuan di kandopat ya harus kemudian ada kandopat ini dulu sari itulah manusia yang pertama kandopat Buddha kandopat Rari ya kita lepaskan termasuk termasuk Buddha itu habis itu sari sari kemudian pitre tapi sebelum pitre boleh resi karena tingkatan manusia setelah selesai di Buddha jadilah manusia jadilah baik kemudian tingkatkan lagi jadi resi setiap orang harus bisa jadi resi nah kemudian kandopat atmo pitre dewar makanya di Bali ada butoyatnya manusia pitre yatnya dewar kalau ini kita lakukan ya ajaran yang telah diwariskan lelukur kita aman lebih aman dibandingkan mereka yang tidak menjalani gitu bukan satu setiap aman kalau sudah menjalankan seperti itu apakah itulah ukuran kebahagiaan itu ya kebahagiaan terjadi ketika kita berdamai dengan apa yang ada di sekitar kita kita berdamai dengan lingkungan kita kita berdamai dengan semua orang yang ada di sekitar kita kita berdamai dengan para resi kita berdamai dengan para pitra kita berdamai dengan dewa-dewa baru setelah kita mencapai kesadaran dewa-dewi itu baru kita pelan-pelan nanti akan bisa meningkat ke ke mencari beliau yang ada di dalam bodha sadaran Tuhan ada di dalam bodhi kita makanya di Bali itu pertama ada dewa-dewa yang harus kita puja kan kemudian ada bagaimana kita memuja Pancamahabut kita memuja Trisakti Trimurti kita memuja Arda Naraswari ada yang suka dengan sastra puja sebagai sang sebagai pang sebagai pang yang itu kebahagiaan seperti pertanyaan kameramen tadi kebahagiaan akan terjadi ketika kita bisa menyadari bahwa diri kita bagian terkecil dari beliau kemudian tugas kita adalah memunculkan sifat-sifat beliau yang ada di dalam diri kita itu sifat beliau selalu bercahaya bahagia penuh kasih memberi bijaksa bagaimana bagaimana cara kita untuk mengatasi stres dalam diri karena kan seperti kata tadi itu setiap manusia pasti mempunyai ekonomi setiap manusia pasti tentunya mempunyai masalah setiap manusia tentunya mempunyai ambisi untuk mengatasi hal itu dalam diri sendiri bagaimana kesadaran bahwa masalah itu bukanlah masalah kan banyak orang terus kenapa masalah mari kita identifikasi berapa ada masalah masalah itu hanya lima masalah kesakitan masalah kepipisan masalah kehutangan masalah keharmonisan dalam keluarga masalah ketuhan masalah ketuhanan artinya dia sudah melakukan pancayatnya semua dilakukan tapi sengtenepun wujud Tuhan kecewa kan gitu nah disini kita beri penyadaran bahwa Tuhan itu berwujud dan tidak berwujud Tuhan yang berwujud salah satunya ini wujud Tuhan sebagai pewancara pewancara wujud Tuhan sebagai kameramen wujud Tuhan sebagai narasumber karena di dalam diri setiap orang itu ada Tuhan nanti kita terisakti iya nah untuk mengadesi serta-serta banyak orang serta-serta setiap saya terus memuja Tuhan saya terus menyanyi tapi kok saya terus seperti ini sadari kelima masalah ini adalah proses yang harus kita lewati untuk menjadikan kita lebih baik lebih dewasa lebih bijaksana dan dengan proses inilah kita akan mencapai beliau yang disebut dengan moksartem jaga kita kebahagiaan semasih hidup akan terjadi ketika kita menerima masalah ini sebagai sebuah proses jangan penuh masalah sedikit mau lari masalah itu harus dihadapi karena dibalik masalah berat itu pasti ada sesuatu yang akan memberikan keringanan kepada kita setiap masalah itu pasti ada hikmah ya Haji dulu SD kelas 6 mau ke SMP ada masalah gak ujian senang gak ujian kan kalau ujian paling berat tapi kalau kita lewati kita bisa ke SMP di SMP ada masalah lagi ke SMA ke SMA ada masalah lagi tetapi dengan masalah itulah sekarang seperti ini untung ada masalah coba orang yang tidak kena masalah apa dia tahu tidak terbuka pikirannya dia gak sekolah dia kan gak dapat masalah kan wajib ya nulis maco ke dokter di rumah dokter di rumah dokter orang jam 5 buka jam 6 buka oh di rumah di rumah di rumah di rumah di rumah di rumah pak di rumah dokter bu kadang tutup tulisnya yang bisa maco itu itu orang yang gak kena masalah tapi lahir kena masalah siap coba Haji duat genek banyak masalah dulu berarti intinya setiap masalah masalah itu adalah proses yang menjadikan kita lebih dewasa lebih baik berpintar syukuri masalah itu kita harus menyukuri apa yang ada baik pemirsa tentunya setiap suatu menurut perbincangan kita berdua tadi yang sangat ringan sekali sejuk sambil tertawa karena disini adalah tempatnya juga tertawa setiap masalah tentunya ada setiap masalah pasti ada jalan keluarnya setiap masalah ada jalan pemecahannya setiap masalah tentunya akan menuju ke lebih baik dari yang sekarang baik saya Haji Wisnu Sagara Putra bersama KWRM Doni Parera unur diri Om santai